Intro Oke guys disini kalau kita udah buka aplikasi cap cut kita klik aja di bagian proyek baru setelah itu kalian pilih foto dan kalian masukin satu foto yang udah kalian siapin sebelumnya kalau udah kalian klik tambah langkah selanjutnya di bagian ini kalian klik akhiran dan klik hapus setelah itu di bagian bawah pilih menu format dan disini kita pilih formatnya yang 9 banding 16 oke kalau udah disini kalian samain foto kalian kayak ukuran format 9 banding 16 kalau gak sama tinggal kalian samain aja dengan cara kalian potong ataupun kalian zoom kebetulan disini foto aku udah sama kayak ukuran format jadi gak aku atur lagi kalau udah kita ke depan kita klik menu overlay di bagian bawah klik tambahkan overlay pilih video masukin video mentahnya yang udah disiapin sebelumnya lalu klik tambah nanti untuk link download video mentahnya bakalan aku taruh di deskripsi jadi nanti tinggal kalian klik aja dan langsung kalian download aja kalau udah kalian klik foto kalian kalian tarik seperti seperti ini durasinya kita atur sampai ke akhir durasi video mentahnya ya guys oke kalau udah setelah itu kalian klik menu gabungan di bagian bawah klik dulu video mentahnya pilih gabungan dan pilih filter lalu klikkan centang dan di zoom aja untuk video mentahnya oke kalau udah kalian klik kembali dan klik kembali langkah selanjutnya kita klik menu efek di bagian bawah pilih efek video setelah itu kita geser pilih namanya retro kalau udah kalian scroll ke bagian bawah dan disini kalian pilih yang namanya kebisingan nih kebisingan satu kalau udah klik tanda centang dan tarik durasinya sampai ke akhir oke ini udah selesai tutorialnya bisa langsung disimpan klik aja yang di bagian atas yang ada tulisan 1080p kita full in resolusi dan tingkat bingkai lalu kita klik tanda panah di sini dia ada tulisan lagi mengeksplor nantinya langsung tersimpan di galeri kalian oke guys sekian tutorialnya jangan lupa bantu klik tombol subscribe di channelnya Erika Anugra like comment serta share videonya thanks for watching see you next video bye bye Erika Anugra like comment serta share videonya selamat menikmati